Saya dari Yasam Syarama, ingin menjelaskan rumah Tunggung Panjenengan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhasil Dia berbeda dengan segala sesuatu Dia maha kuasa atas segala sesuatu Dia yang menakjirkan terjadinya segala sesuatu Dia tidak butuh kepada segala sesuatu Tidak butuh kepada makhluknya Termasuk tidak butuh kepada arah, tidak butuh kepada tempat Oleh karena itu tidak boleh dikatakan bahwa Allah di atas Allah di langit Tidak boleh dikatakan bahwa Allah di atas Allah Juga tidak boleh dikatakan Allah ada di mana-mana Yang diajarkan oleh para ulama Termasuk para ulama Nahdlatul Ulama Termasuk jika pendiri Nahdlatul Ulama Di Haji Muhammad Hashim Ash'ari Beliau mengajarkan kepada kita semuanya Bahwa Allah SWT ada tanpa tempat Beliau mengatakan Di kitab Akan Bihatul Wajibatul Man Yasna'ul Mawlida Firmunkarat Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarifalah Al-munazzahu anil jismiyati Wal jihati wal zamani wal maka Wa ashadu an la ilaha illallah Dan aku bersaksi Bahwa kira Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Wahdahu la syarifalah Dia semata Al-munazzahu anil jismiyati Dia mahasisi dari Bentuk Dia mahasisi dari Pependaan Artinya dia bukan benda yang Tersusun dari bagian-bagian Dia bukanlah Sesuatu yang memiliki penemuan Wal jihati Dia mahasisi dari arah Wal zamani Dia tidak dilalui oleh waktu Karena dia ada tanpa Permulaan Dia ada tanpa akhir Wal makan Dan dia mahasisi dari tempat Karena memang dia tidak butuh kepada tempat Tidak butuh kepada arah Dan dia mahasisi dari Terima kasih Jangan lupa rasa